Ada kembali dalam Nusantara Pagi, pemirsa H-3 arus mudik lembaran. Kondisi arus lalu lintas di Tol Cisumdau, arah gerbang Tol Cimalaka pada Rabu Malam terpantau sepi. Meski demikian, polisi mencatat arus lalu lintas ke arah gerbang Tol Cimalaka atau arah Dawan, Majalengka mengalami peningkatan 15 persen. Tiga hari menjelang Idul Fitri 1444 Hijriah, kondisi arus lalu lintas di Tol Cisumdau arah gerbang Tol Cimalaka pada Rabu Malam terpantau lengang, bahkan cenderung sepi. Meski demikian, polisi mencatat arus lalu lintas ke arah gerbang Tol Cimalaka atau arah Dawan, Majalengka mengalami peningkatan 15 persen. Kasat lantas Polres Sumedang AKP Yudisadikin mengatakan, sejauh ini kondisi arus lalu lintas di Tol Cisumdau terpantau masih landai. Namun demikian, volume kendaraan mengalami peningkatan 15 persen di gerbang Tol Cimalaka. Menurutnya, rata-rata kendaraan yang mengarah ke gerbang Tol Cimalaka atau menuju arah Dawan, Majalengka ada sekitar 1.200 unit kendaraan per tiga jamnya. Kondisi arus lalu lintas yang terpantau masih landai pun termonitor pada penutupan ruas jalan Tol Fungsional atau dari gerbang Tol Cimalaka menuju gerbang Tol utama Ujung Jaya. Secara umum untuk peningkatan kurang lebih 15 persen, jadi kita data dalam rutusnya kendaraan yang mengarah Dawan, itu per tiga jam itu termonitor 1.250, dan rata-rata juga untuk bandingan dengan kemarin meningkat 15 persen. Dan juga setelah tadi pukul 15 ditutup di Cimalaka, dari kendaraan juga termonitor masih landai juga ke arah Cimalaka. Jadi sampai saat ini barusan juga dicek dengan patroli untuk kegiatan di wilayah Cimalaka, belum ada lonjakan termonitor gitu. Berdasarkan data dari Satlantas Polras Sumedang pada pukul 15.00 sore hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, jumlah kendaraan yang keluar dari gerbang Tol Cimalaka ada sebanyak 1.390 unit, sementara yang masuk ada sebanyak 780 unit kendaraan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Kontributor Nusantara TV, Aang Andan Ukraha melaporkan.